Allah, Alhamdulillah, kita dianggap sama Miss Yuni Gimana, ada yang bisa dibantu? Maaf, saya kan gak tau, jadi mau tanya Miss Yuni Gak denger, gak denger, gimana? Halo, maaf mau tanya Miss Yuni Iya, maaf yang ganggu Miss Yuni Mungkin masih, makan pagi gitu Gak apa-apa sayang, kenapa? Iya, maaf ya, Miss Yuni I love you, saya setiap hari denger Youtube-nya Miss Yuni, ya Allah Makasih, Miss Yuni memang pahlawan kita, ya Allah, pahlawan buat TKW Waduh, 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 kok, 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 kok Iya, benar, gak adanya Miss Yuni kita, aduh, semangatnya ya Allah, don't Karena Miss Yuni kita, semangat, berjuang Siap, siap Ini pahlawan dan wisat negara Oke, oke, beripun, ada yang bisa dibantu? Iya, ujian, 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 saya ini mau pulang Indonesia, Miss Yuni ya Oke Bulan 8, besok, terus saya ini kerja udah 4 tahun lebih, sebenarnya saya 4 tahun udah mau pulang, jadi matikan, tunggu dulu ya, kita ambil pembantu, ya oke, 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 terus, nah, dia ngurus pembantu ambil dari Indonesia bulan 5 kemarin Gitu, gak tahu nanti bulan 8 udah datang apa belum, soalnya saya udah beli tiket, gitu, majikannya udah beliin, bulan 9 Terus, majikan saya itu kan, kontrak saya kan baru bulan 2 kemarin, kan, mis, terus, majikan saya itu, ya juga percaya, juga enggak, bisa enggak, mbaknya yang baru, soalnya, merawat anjing Kalau anjing, kalau anjing udah suka sama orang lain, kan, moodnya itu kan beda, gitu, mis, nah, itu, majikan saya itu, boleh enggak sama imigrasi saya tulis kontrak kamu, enggak aku kotor, nanti saya waktu-waktu aku butuhin kamu, kontrak kamu kan masih ada, tinggal beli tiket saja, terbang ke sini, bisa enggak? Iya, tapi itu yang saya mau tanyain kemu, sih, bisa enggak kayak, kalau kayak gitu Lah, majikan kamu ambil jajah baru, visamu dipotong apa enggak, nih, kira-kira? Enggak, minyak, enggak dipotong, enggak dipotong Karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku, mbak, karena ngecam 1 pembantu atau 2 pembantu itu beda Oh Iya, jadi, jadi, jadi berbeda Iya, 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 iya Oh, gitu Kan, kan, majikan itu gitu, kalau, 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 kece barunya enggak bisa kerja, saya kasih surat baik buat kerja lain, lain majikan, gitu Kalau, kamu, aku ambil lagi, gitu, cuma tinggal, indus indika bisa enggak, kayak gitu Oke, karena, karena sekali lagi, gini, mbak Kalau, ambil pembantu baru itu, minimal dalam bank itu Rp350.000 Kalau 2 pembantu, otomatis di dalam bank itu harus minimal ada Rp700.000 Nah, pertanyaannya, imigrasi juga menanyakan ambil 2 pembantu buat apa Jadi, masih banyak pertanyaan juga dari imigrasi Nah, itu saya nanya tadi, apakah yakin enggak dipotong? Misamu yakin, misamu majikan enggak dipotong? Makanya aku nanya Karena kebanyakan majikan Katanya majikan, katanya, aku suruh mau imigrasi, enggak dipotong, boleh enggak, gitu, katanya Aku mau tanya-tanya, gitu, katanya Makanya, kan, sekarang saya jelaskan, mbak Makanya saya jelaskan Kalau ambil 1 pembantu, itu minimal gaji Rp15.000 Dalam 1 pembantu Kalau 2 pembantu, omor otomatis Rp30.000 Tapi, itu ada pertanyaan juga dari imigrasi, ngapain ambil pembantu 2? Jadi, harus ada alasannya Jadi, bukan berarti kamu mau atau tidak Jadinya kan imigrasi yang menentukan Oh, oh Oh, oh Oh, gitu Terima kasih Udah tahu, udah lega Apa, soalnya misunin Dan curhatnya Jadi, saya Kalau masjid anda itu, saya kasih Misunin kan, saya tanya Misunin dulu kerja di agent Jadi, banyak tahu peraturan di Hongkong, majikan saya tidak tahu meskipun orang Hongkong. Jadi, ingat ya, majikan apakah boleh ambil dua pembantu? Boleh. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini yang pertama. Dan yang kedua, harus ada alasannya kenapa harus ambil dua pembantu. Jadi, tidak. Syukur ambil pembantu, terus kamu pulang, terserah kamu. Tidak seperti itu. Oh, iya, 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 iya. Terima kasih, Pak Lawannya, Pak Lawannya, TKW. Waduh, waduh. Jangan ditinggih-tinggihkan, kok aku tadi ini sombong lho, Mbak. Engkau, misi ini lupa dulu. Ya, misi ini saya, Allah, tiap hari dengar majikan yang sambil kerja. Saya dengar sambil kerja, saya sepertinya misi ini keluhan TKW, ada masalah, gitu. Ya, Allah, misi ini, yang pahlawannya, bantu kita. Ya, Allah, kita cuma bisa kasih misi ini. Sehat selalu keluarga, sehat selalu bahagia, selalu banyak rezeki buat misi ini. Kita nggak bisa kasih apa-apa sama misi ini. Satu hal, bantu saya doa nih agar saya tetap amanah dan bisa menjadi, apa ya, mawas diri. Agar bisa membantu setidak-tidaknya hanya mendengarkan keluh kesah kalian atau pertanyaan kalian. Agar otak kita tidak jadi panas, itu aja sih. Bantu saya doa agar saya tetap amanah dan diberikan kesehatan. Tentu, 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 tentu. Insya Allah, kita selalu doa buat misi ini. Meskipun saya diindut doa saya masih dimilik. Dan namanya orang kadang-kadang lupa. Maaf, ya Allah, rupain buat misi ini, buat sehat, lalu panjang umur, lancar, tetap pahlawannya. Terima kasih. Sukses selalu buat jenengan dan salam buat keluarga di Indonesia. Matur Numbah Nur. Amin, amin. Terima kasih, Kak Ininya. Ya Allah, udah tersebut sekali. Tepun diangkat. Ya Allah, memang jodoh. Iji. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat berhati-hati. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali nih dari Neda Mbaknya saat saya angkat teleponnya. Sebenarnya nggak ada hubungan nih dengan saya. Jadi, tapi gimana ya? Kadang-kadang kalau saat saya bisa menjawab pertanyaan kalian, saya tuh sebenarnya sangat bangga sekali karena bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman ya. Karena tidak semua informasi itu saya ketahui. Jadi, di sini, di platform ini, saya mengharapkan antara kita berdua, waduh, antara kita berdua, kita sama-sama belajar untuk mawas diri, sama-sama belajar untuk lebih tahu diri, dan sama-sama memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi, saya selalu ingin katakan bahwa dalam konten ini, tidak ingin saya menyakiti hati siapapun, dan tidak ingin saya melukai hati siapapun dengan alasan apapun. Jadi, kalau dalam konten-konten saya, kalau dalam pembicaraan saya, pernah melukai hati kalian secara langsung dan tidak langsung, saya tidak maaf, saya tidak, tidak bisa menghandle kata-kata saya sendiri. Saya minta maaf, karena bagaimanapun saya adalah manusia biasa, dan tidak lupu dari salah, atau kepleset, atau keseliu dalam ngomongan, saya minta maaf dengan kerendahan hati saya. Dan buat teman-teman yang selalu memberikan saran dan kritik, bahkan hujatan, bahkan para hater saya selalu memberikan opsi-opsi lain tentang diri saya. Jadi, saya juga berterima kasih dengan adanya kalian, saya bisa menjadikan itu adalah peringatan, apakah hater itu jelek. Kalau menurut saya pribadi, hater itu juga baik sih. Biar saya ada rencakramnya. Jadi, apa yang dilakukan hater itu, baik nggak sih, tergantung juga ya. Tergantung dari penerimaan kita. Tapi kalau saya pribadi, saya menanggapinya dengan baik, karena seseorang yang menyayangi kita, tidak akan pernah bisa melihat kelemahan kita. Tapi seseorang yang membenci kita, dia akan selalu melihat kita dari opsi yang salah. Dan dari situlah sebagai cerminan bahwa, hidup ini tidak semudah, jari cangkameyuni. Jadi, hidup ini tak semudah seperti tuturani yuni. Hidup ini tidak mudah seperti lambeturai yuni. Jadi, hidup ini butuh perjuangan begitu juga dengan saya pribadi, yang selalu berjuang untuk menjadi lebih baik lagi. Belajar untuk mengerti bahwa tidak semua bisa saya handle. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup baik. Dan terima kasih. Bye-bye.